Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel Rifani Family and Kali ini akan mau berbagi resep Resep bergetar kentang teman-teman ya Nah pertama kita potong-potong dulu kentangnya Ini saya menggunakan 6 buah kentang Ukuran sedang teman-teman Tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil banget Kita kupas, kita potong-potong seperti ini Selanjutnya Kita steam teman-teman Kita kukus ya Sampai lunak Sebelum lanjut ke videonya Untuk teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini Jangan lupa like, subscribe, dan komen Tekan juga tombol loncengnya Biar mendapatkan notif saat saya upload video terbaru Terima kasih Setelah kita kukus sampai lunak Kita masukkan ke dalam mangkuk Dan sekarang kita siapkan bahan jampurannya teman-teman ya Ini saya menggunakan beberapa batang daun bawang dan beberapa batang daun seledri teman-teman Kita potong kecil-kecil seperti ini Untuk yang sudah support saya Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak Semoga dilancarkan rezekinya dipermudah semua urusannya Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Amin Dan ini untuk bawang merahnya saya menggunakan 3 putir Yang ukuran agak besar teman-teman ya Dan di masing bawang putih Kita iris tipis-tipis seperti ini Selanjutnya kita nanti akan cincang teman-teman Setelah kita cincang bawang merah-pawang Yang putihnya Kita tumis sampai harum sampai kuning kecoklatan teman-teman Nah ini sudah kuning kecoklatan Sudah matang sudah wangi teman-teman ya Kita angkat Kita tiriskan Kita matikan api kompornya Selanjutnya kita masukkan ke dalam kentangnya teman-teman Dan sekarang Kita hancurkan kentang dan bawang merah-bawang putihnya Tadi kita tumbuk sekalian teman-teman Ini saya menggunakan Ulekan Setelah kita hancurkan Kita masukkan 2 putih kuning telur teman-teman Setelah kita hancurkan Kita masukkan semua bahannya Dan kita masukkan semua bumbunya teman-teman Bumbunya Ada Rica bubuk Ada kadu ayam bubuk Dan sejumput garam teman-teman Garamnya saya taruh sedikit saja Karena Kornek daging sapinya ini sudah ada rasa asing Jadi kalau ngasih garam itu sedikit saja Nanti kalau kurang bisa ditambahin teman-teman Bisa dikoreksi dulu Setelah tercampur rata Ini saya tambahkan Tepung maizena 3 sendok makan Ini sesuaikan dengan seberapa basah Atau adonan Untuk kentangnya teman-teman ya Kalau kentangnya digoreng Nanti pasti lebih kering Itu tidak ditambahkan juga tidak apa-apa Atau ditambahkan sedikit juga boleh Sesuaikan saja dengan tekstur Kentangnya teman-teman Ini saya tambahkan 3 sendok makan Konstat atau topong maizena Kita aduk kembali seperti ini Nah Kalau sudah tercampur Sekarang bisa kita bentuk Untuk ukurannya Sesuaikan dengan selera ya teman-teman Ini kurang lebih 1 sendok makan Saya menggunakan plastik Biar tidak lengket Atau bisa langsung dimasukkan Kedalam kocokan telur Telur putihnya teman-teman Ini telur putih Dua putih ya teman-teman Yang kuningnya untuk Adonan kentang Yang untuk putihnya ini Untuk baluran Bagian luarnya Dan untuk putihnya ini Saya tambahkan Bumbunya cuma garam Dan sedikit Berica bubuk teman-teman Setelah itu kita kocok lepas Sekarang kita masukkan Satu persatu Untuk adonan kentangnya Sebelum kita goreng Kita celupkan ke dalam Telur putih Yang sudah kita kocok Kita goreng Adonan kentangnya Dengan api sedang Cenderung kecil saja Biar tidak mudah gosong Dan mantengnya sampai ke dalam Jangan lupa untuk membalikkan Dan kalau sudah kuning kecoklatan Merata seperti ini Teman-teman bisa angkat Bisa tiriskan Simpel sekali kan Ini enak banget Anti pecah teman-teman Ini proses penggorengan Yang kedua teman-teman Terima kasih yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Semoga resep simpel ini Bisa bermanfaat Bisa menambah koleksi Resep camilan Atau lauk ya teman-teman Di tengah keluarga teman-teman semuanya Atau bisa dijadikan ide jualan Lauk Di tempat teman-teman semuanya Semoga Bermanfaat See you on the next video Keep healthy happy Semangat terus untuk berkarya Semoga teman-teman semuanya Diberikan kesehatan Kesuksesan dan Kelancaran rezekinya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Terima kasih telah menonton